Hari ini masa sejumlah ormas menuju kantor Komisi Milian Umum menuntut pelaksanaan pemilu damai, jujur, adil, dan tanpa kecurangan. 4.000 personil gabungan TNI dan Polri disiapkan untuk mengamankan aksi damai hari ini. Pusat yang melaksanakan sholat Jumat, masa yang terdiri dari gabungan ormas bergerak dari Masjid Sunda Kelapa menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Masa menuntut pelaksanaan pemilu damai, jujur, adil, dan tanpa kecurangan pada 19 April mendatang. Masa yang didominasi berpakaian putih-putih membawa berbagai atribut yang bertuliskan berbagai tuntutan. diantaranya menolak kecurangan pemilu.